Empat tanggul sungai di gerobogan Jawa Tengah jebol akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Senin sore. Banjir membuat jalur kereta api antara stasiun gubuk dan stasiun karang jati terendam dan mengalami kerusakan. Video amatir warga ini memperlihatkan arus deras luapan air sungai Tuntang di kecamatan gubuk, gerobogan Jawa Tengah menerjang permukiman. Bahkan sejumlah rumah warga hanyut terbawa derasnya arus banjir akibat tanggul jebol. Tak hanya itu, dua sukarelawan sempat terjebak banjir saat memeriksa kondisi warga. Tanggul jebol ini mengakibatkan ratusan rumah warga di tiga kecamatan terendam banjir. Luapan air sungai yang deras juga meluas hingga ke jalan raya, sehingga menyebabkan akses jalan nasional penghubung gerobogan Semarang terputus. Tugas gabungan dari TNI, Polri, dan PPBD pun melakukan aksesipasi dan pendataan warga terdampak terkait bencana banjir untuk penanganan lebih lanjut. Untuk titik jebolan sebenarnya ada beberapa titik, namun yang paling bisa kita sebut sebagai penyebab utama itu ada sekitar 4 titik. Itu di Kemiri, kemudian di sebelah tanggul Tajem Sari, yaitu di Sungai Cabean, kemudian di Tuntang ada di dekat bendung gelapan sendiri, kemudian di jembatan Tuntang sendiri. Untuk pendataan kita masih dalam proses pendataan, karena memang kita lebih fokus kepada penanganan darurat kita, jadi evakuasi dan untuk pembangunan utama dasar. Bukan hanya merendam ratusan rumah warga dan merumpuhkan jalan nasional gerobogan Semarang, banjir akibat tanggul jempol ini juga membuat jalur kereta api antara stasiun gubuk dan stasiun kerang jati terendam dan mengalami kerusakan. Jalur hanya bisa dilalui kereta api secara bergantian dengan kecepatan terbatas. Tugas terus memperbaiki jalur agar dapat dilalui kereta dengan kecepatan normal. Untuk jalur hilirnya itu sudah selesai diperbaiki oleh jenis prasarana atau KAI dopat, dan bisa dilalui oleh kereta api dengan kecepatan terbatas. Untuk keterlambatan ini ada berapa keterlambatan, Pak? Jadi untuk keterlambatan ada beberapa KAI yang dengan keterlambatan tersebut diadakan pola yang kaya soprasi. Untuk memperbaiki rel, PT KAI menerjutkan puluhan petugas prasarana dan didukung oleh peralatan berat, kendaraan perawatan jalan rel, dan material untuk menangani banjir. Sementara penumpang KAI yang ingin membatalkan perjalanan bisa memproses di loket-loket stasiun. PT KAI akan mengembalikan biaya 100% di luar bea pesan. Dengan Diputan, Kompas TV